Dokter ungkap penyakit yang diderita Alisa Subandono Dude Harlino menangis Terima kasih sudah menonton Alisa Subandono kabarnya kini sedang menerita penyakit yang menyebabkan dirinya harus dilarikan ke rumah sakit Berita mengenai kondisi Alisa Subandono itu salah satunya dikabarkan oleh salah satu kanal Youtube Dokter yang menangani Alisa Subandono pun ungkap penyakit yang diderita Alisa Subandono sehingga membuat Dude Harlino menangis Dokter sampaikan kabar kondisi Alisa Subandono, Dude Harlino menangis mendengar semuanya Demikian judul yang ditulis oleh kanal Youtube tersebut Video berdurasi 3 menit 43 detik itu kini sudah ditonton sebanyak 1658 ribu penonton Dalam thumbnail video tersebut penampilan Alisa Subandono, Dude Harlino dan seorang yang sedang dirawat di rumah sakit Lantas benarkah kabar tersebut? Berdasarkan penelusuran video dalam Youtube tersebut menampilkan kondisi di suatu tempat di rumah sakit Yang dipenuhi oleh para suster dan juga dokter Tetapi dalam ruangan tersebut tidak terlihat Alisa Subandono Video tersebut juga hanya menampilkan foto-foto Alisa Subandono yang terdahulu Saat dirinya yang sedang memberikan penjelasan Berdasarkan penelusuran kondisi Alisa Subandono sekarang tampak baik-baik saja dan tidak sedang menderita sebuah penyakit yang berbahaya Bahkan dalam postingan yang diunggah Alisa Subandono di akun media sosial milik pribadinya Ed Ica Subandono dirinya terlihat sedang sehat dan sedang difoto bersama suami dan teman-teman artis lainnya Dengan demikian bahwa kabar mengenai Alisa Subandono yang sedang sakit parah itu merupakan sebuah yang tidak terbukti kebenarannya Maka dapat dipastikan bahwa berita tersebut merupakan berita bohong atau hoax Salter bisokan bercerai dari Alisa Subandono ini jawaban D.D. Hermino Isu pencerai yang melanda pasangan artis D.D. Hermino dan Alisa Subandono belakangan dengan menjadi bahan pembicaraan Yang membuat heboh media sosial Namun pria kelahiran Jakarta 2 Desember 1980 itu Dengan tegas membantah bahwa rumah tangganya dengan sang istri tengah bermasalah dan dihitung perpisahan Kalau bicara tentang isu-isu atau berita hoaxia atau bisa dibilang fitnah Itu sudah jelas dalam Islam ada hukuman yang berat untuk penyibar berita yang tidak benar Semoga kita semua terhindar dari fitnah dan difitnah Negas D.D. Hermino dalam akun media sosialnya D.D. juga berupaya menjelaskan bahwa hubungan dengan sang istri ini baik-baik saja Bahkan dirinya menegaskan jangan pernah mendengarkan isu yang tidak benar Kalau tidak benar, tidak usah didengarkan Kita baik-baik saja, kita terus meminta sama Allah mudah-mudahan terjaga dari hal yang buruk-buruk Karena diislamkan sudah jelas, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan tambahnya Dalam pembunuhan lainnya, D.D. juga mengunggah sebuah video terkait kebersamanya dengan sang istri dan juga anak-anaknya Demikian si cantik yang lagi sarapan Selamat sarapan semua, Tanda D.D. Isu percayaan D.D. dan Alisa Subban Dono ini dikawal dari postingan seorang petugas pengundilan agama Jakarta Selatan Yang menyebut telah menerima berkas kartu percayaan atas nama Subban Dono Hal tersebut lantas dihubung-hubungkan warganya dengan rumah tangga Alisa Subban Dono Dan D.D. Harlino yang kemudian viral di media sosial D.D. dan Alisa Subban Dono sendiri mengikap pada 22 Maret 2014 Dan dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Mama Gil dan Tara Arintra Harlino Dan Malik Mahendra Harlino Kebiasaan Dan Alisa Subban Dono setelah menikah D.D. Harlino membeberkan fakta tentang kebiasaan sang istri Alisa Subban Dono yang baru diketahuinya usai menikah D.D. mengungkapkan Alisa ternyata itu perempuan yang banyak menghabiskan waktu untuk belajar Ica ini memang suka banget belajar setelah nikah semakin yakin dan semakin dalam lagi gitu Jadi kalau mempelajari sesuatu dalam bicara soal anak ya Dia kupas dari sini, refremsi ini semua dikumpulin sama dia Kata D.D. Harlino Melihat kebiasaan belajarnya tersebut, pria 41 tahun ini menyarankan Ica sahapaan Alisa untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi Bahkan D.D. siap mendukung Alisa menjadi seorang profesor Kalau kita kan gak terlalu dalam, dia sangat dalam sekali Jadi akhirnya aku bilang sama Ica harus sekolah lagi ambil S3 Ambil profesor kalau perlu Kata D.D. Harlino Ica yang mendampingi D.D. sebagai bintang tamu di kanal youtuber Dan artisnya itu mengaku keinginan melanjutkan kuliah Memang sudah ada Namun rencana tersebut masih disunda Setidaknya setelah fokus mengurusi anak-anak dianggap sudah terpenuhi Pertimbangan lain yang dipikirkan oleh Alisa adalah kondisi pandemi yang membuatnya harus memberikan perhatian lebih besar kepada buah hatinya Pengen sih tapi memang sekarang fokus ke anak dulu Kemarin kan lagi syuting ditambah anak butuh perhatian kita kan Dengan pandemi gitu kan Fokusin ke anak dulu deh Kata Alisa Subandono Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton